ini adalah exit pintu tol jalan sipare-pare nah kemarin kita juga waktu dari tebing tinggi kita keluarnya dari sini, nah itu masih buka hingga saat ini ya, tanggal 2 Januari bongkar, bongkar nah itu ada beberapa kenderaan yang sudah melewati jalur tol kebing tinggi ke Indra Pura untuk pintu keluar sipare-pare nah ini di sini kanan kita berarti hingga tanggal 2 hari ini itu masih di buka jalur tol dari tebing tinggi menuju ke Indra Pura nah di sebelah kiri ini adalah hotel ini ada hotel Mutiara Inn nah ini ada proyek Trans Sumatra nah ini adalah perkantorannya untuk tol Indra Pura Kisaran itu adalah lokasi perkantorannya nah sahabat manja kita melewati rumah makan 100 ataupun RM100 ini terkenal untuk di kawasan Batu Barat RM100 nah di hotel di sebelahnya juga ada Mariana Inn ini adalah hotel Sariah jadi RM100 ini nah jadi RM100 ini memang menunya itu umumnya adalah menu-menu seafood seperti ikan bakar udang bakar kepiting jadi karena lokasinya berada di dekat pantai dari Batu Barat sebagai sumber makanan laut ataupun seafood rumah makan RM100 ini terkenal dengan menu-menu seafoodnya saya sekarang berada di salah satu tempat sarapan tempat ini pernah saya vlog tempat ini saya pernah bongkar menu-menu sarapan lontongnya dan juga menu kuinya nah kali ini saya tidak bongkar lontongnya tapi kuenya yaitu kue janda haji dan juga kue bingkah atau kue bandu katanya yuk kita lihat sahabat manja kita sudah belanja beberapa kue ya kue ataupun jajan pasar di tempat sarapan depan rumah makan sempurna nah ini kembali yang kedua kali kita kesini cuman uniknya disini kita tadi tidak ke bagian kue janda haji kita hanya ke bagian kue ini mengol-ongol ada kue bingkah atau bandu katanya kemudian ada kue lapis serta dadar ada juga dadar disini ini saya buka dulu beberapa kuenya kelihatan disini nah ini menarik banget ini kuenya ini nah ini pertama kue bingkah ataupun kue bandu ini sahabat manja bentuknya menarik ada hijau ya dalamnya itu lembut tapi luarnya itu dia kering nah ini saya bongkar ya bongkar bismillah lembut banget memang dia manis dominannya ya warnanya hijau menarik seperti hijau pandan enak ada banyak kue lain-lain yang siap kita bongkar ini ada kue bolu ya bolu pisang bongkar enak ini cocok nih untuk yang sakit pelut karena lembut banget sahabat manja berikutnya kita bongkar ini menu yang unik ya ini jarang ini ditemukan ini tapi kalau disini masih banyak katanya kue ongol-ongol nah ini lembut banget ini ini di perut dingin ini ongol-ongol nah bentuknya aja gak kita apa-apa ini sudah bergoyang nih bongkar bismillah hmm 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 di perut adem banget nih hmm hmm sahabat manja ini adalah Tugu Inalum nah ini persimpangan Inalum disini dikatakan Taman Simpang Inalum nah jadi kalau kita mencari tempat makan tadi gak jauh dari Tugu Simpang Inalum ataupun Taman Simpang Inalum jadi kalau kita ke Ganan itu kita bisa menuju pelabuhan Kuala Tanjung dan juga perusahaan Inalum salah satu perusahaan BUMN ya PT Inalum Indonesia Asahan Anumulium Aluminium Indonesia Asahan Aluminium ataupun Inalum Inalum ini adalah Indu Holding untuk perusahaan pertambangan di Indonesia sama seperti halnya perusahaan perkebunan untuk perusahaan BUMN ya PTPN3 adalah Indu Holding untuk perusahaan perkebunan ini adalah burung goreng yang di dekat Mangga dulu itu adalah warung Mangga bufet Mangga tapi dia juga menyediakan sekarang ini burung goreng di seberangnya tadi itu adalah warung Mangga yang lama ya lokasi yang lama memang menunya disana menu-menu tradisional ya masakan rumahan tapi keren saya sudah beberapa kali kesitu tapi memang saya belum pernah buatkan videonya suatu saat nanti saya akan share kepada sahabat manja untuk membuat video ya dengan menu-menu andalanya adalah ikan bakar pari bakar dengan rasa menu rumah makan rumahan ya khas banget rasanya sahabat manja kita masih berada di jalur lintas Sumatera kita tepatnya mendekati Simpang Tanjung Kasau nah sebenarnya kita sering kalau menuju lokasi kebun kita itu melewati Tanjung Kasau jadi Tanjung Kasau nanti kita keperdagangan baru ke kebun kita yang di dekat kawasan ekonomi khusus Semangke nah kali ini kita lewat jalur rintas Sumatera melewati kota Intla Pura ya dari 50 tadi kemudian kita melewati kota Intla Pura di Kabupaten Batu Barah dan ini kita sekarang masih berada di Kabupaten Batu Barah tapi dekat dengan Simpang Tanjung Kasau Simpang Tanjung Kasau atau sering disebut Tanjung Kasau itu itu bisa memperpendek jalan kalau misalnya kita mau ke perdagangan di Kabupaten Semalungun jadi kita disana nanti melewati batas Kabupaten Batu Barah dengan Kabupaten Semalungun nah disini ada juga sebenarnya nanti exit tol ataupun pintu tol di daerah Tanjung Kasau ini tapi belum apa namanya belum selesai kalau itu selesai nanti ini lebih mempercepat lagi nanti pilihan-pilihan kita mau keluar pintu tol yang mana ataupun exit tol yang mana sahabat manja nah kita sekarang berada di flyover di atas kita ini sebenarnya adalah jalur tol dari tebing tinggi menuju kisaran nah ini belum bisa dilalui tapi dalam tahap proses pembangunan nah di depan kita sana itulah Simpang Tanjung Kasau nah ini yang ada sepeda motor nah ini kebun bandar Bensi ada kompi senapan A juga disini batalion infanteri nah itu itu adalah Simpang Tanjung Kasau nah kita sekarang ini memasuki perpatasan antara batu bara dengan serdang bedagai ataupun sering disebut sergi tapi ini masih masuk masih masuk wilayah ini batu bara yang kita lewatin ini nanti di depan sana ada gapura yang menunjukkan perbatasan antara kabupaten batu bara dengan kabupaten serdang bedagai sahabat memasuki memasuki kabupaten serdang bedagai untuk kabupaten serdang bedagai ini sendiri ini adalah pemekaran dari kabupaten Dedi Serdang jadi Dedi Serdang itu dimekarkan salah satunya menjadi kabupaten serdang bedagai sedangkan kabupaten batu bara itu adalah pemekaran dari kabupaten asahan itu perbedaannya jadi baik kabupaten serdang bedagai dan juga kabupaten batu bara itu adalah kabupaten hasil pemekaran sahabat manja kita sudah berada di simpang tebing sah bandar ada tebing sah bandar ini sudah mendekati kota tebing tinggi nah tebing sah bandar ini ini masuk kabupaten serdang bedagai sedangkan tebing tinggi itu sendiri adalah wilayah kota madia yang dikepalai oleh wali kota sedangkan kabupaten itu bupati nah ini suasananya memasuki wilayah kota tebing tinggi tapi kita masih di tebing sah bandarnya di kabupaten serdang bedagai ini beberapa gerai-gerai minimarket seperti Alfamart ini ada di sepanjang jalan sini juga ada hotel bulung pagar dan ada satu tempat nanti di depan sana yang sudah pernah saya buatkan videonya yaitu tempat makan ataupun warung makan namanya Jahra itu salah satu tempat makan sederhana tapi rasa makanannya seperti ayam gorengnya lele gorengnya lele penyetnya ayam penyetnya supnya juga itu enak banget nah ini adalah Jahra tapi ternyata dia hari ini masih tutup mungkin liburan tahun baru itu adalah Jahra yang pertama tapi di depan sana sudah ada cabang yang kedua untuk warung makan Jahra seperti layaknya Sumatera Utara di kanan-kiri jalan di sepanjang Kabupaten Serdang Pedagai dan juga tadi yang kita lewati Kabupaten Batubara itu adalah kelapa sawit sahabat manja kita sedang melewati salah satu tujuan bukan tujuan sih tempat wisata ini kolam renang di sekitaran apa namanya tebing tinggi nih namanya Gundaling Park Gundaling Water Park nah seperti sekarang mungkin masih ada yang sedang liburan ataupun belum masuk sekolah membawa keluarga ke Gundaling Water Park makanya disitu selalu di setiap weekend hari Sabtu atau Minggu ramai dikunjungi oleh keluarga untuk berwisata air sahabat manja kita sudah mendekati kota ataupun inti kota tebing tinggi kita akan memasuki nanti jalan Ahmad Yamin kota tebing tinggi jadi tebing tinggi adalah kota Mahadia dimana dikepalai oleh seorang wali kota sahabat manja kita berada di persimpangan antara tebing tinggi dengan kearah pematang siantar dikepalai oleh dikepalai oleh